Assalamualaikum, salam sehat bro. Kali ini saya akan menambahkan multimeter digital pada power supply regulator 8 Ampere ini. Perhatikan setahu saya dari beberapa kali saya membeli materi digital, hanya terdapat dua jenis. Dilihat dari ukuran dan banyak kabelnya. Contoh di sini, dua kabel besar, tiga kabel kecil. Atau tipe lainnya, tiga kabel besar, dua kabel kecil. Kalau kalian ingin dibantu, kalian komen berapa kabel besar dan berapa banyak kabel kecil dan untuk digunakan sebagai apa. Contoh di sini, digunakan sebagai pengukur tegangan dan arus pada power supply 8 Ampere. Dan kalian jangan berpikir kabel hitam besar maupun kabel hitam kecil digabung. Memang digabung, tapi lebih baik gunakan kedua-duanya agar kalian lebih memahami meter digital ini. Misal, kabel merah hitam kecil ini merupakan kabel catu meter ini. Dan spesifikasinya dari 3 sampai 30 volt, sangat fleksibel. Oke, akan saya coba dengan supply sekitar 4,5 volt. Ini negatif. Dan positif. Ya, sudah menyala. Jadi kabel merah dan hitam kecil ini merupakan tegangan catu meter. Oke, sedangkan kabel kecil satunya sebagai pengukur tegangan. Kita lihat tegangan catunya berapa. Saya sentuh di positif. Saya tempel saja. Ya, terbaca 4,4 volt. Perhatikan, supply-nya akan saya coba naikkan. Sudah mulai naik. Paham ya, bro? Dan input catu meter ini memang sangat fleksibel. Bila dilepas, pasti terbaca 0. Sedangkan merah besar 2 ini sebagai pengukur arus. Nanti kita lihat sambil praktek. Oke, kita coba rangkai. Kabel merah kecil 1 positif meter. Sudah saya seri dengan 1 kilo ohm. Ini dikarenakan akan saya pasang pada tegangan input 36 volt. Sedangkan meter ini catu maksimumnya 30 volt. Karena meter ini butuh arus sekitar 10 miliampere. Dengan hanya memberi 1 kilo ohm secara seri, akan ada drop tegangan pada air sekitar 10 volt. Jadi catu meter masuk spesifikasi. Oke, saya rapikan dahulu. Pertama, kabel hitam kecil akan saya pasang ke negative switching. Saya gabung dengan kabel negatif untuk yang ke modul supply 8 ampere. Terima kasih telah menonton! Saya pasang di positive switching. Ini sama-sama positif, ini paralel. Saya recheck kembali. Ini negatif, ini positif. Saya coba on-kan. Nyala. Saya off-kan kembali. Kemudian akan saya pasang input switching ke modul. Jangan sampai salah pemasangan positif-negatifnya. Lalu saya coba dahulu apakah modul bekerja. Oke, sudah bekerja. Saya matikan kembali. Oke, lalu ini yang masih banyak salah, yaitu pemasangan 2 kabel besar. Perhatikan kabel besar hitam, saya pasang di negative output modul. Sudah, kabel hitam besar ke negative output modul. Sekali lagi perhatikan, kabel besar merah ini merupakan output negatif baru setelah dipasang meter. Mungkin kalian sedikit bingung. Agar tidak rancu karena negatif biasanya warna hitam, maka kabel merah besar ini saya beri isolatif hitam saja. Oke, jadi ini negatif output. Kemudian kabel kecil satunya sebagai pengukur tegangan. Kalian pasang ke positive output modul. Saya tambah dan gabung dengan kabel warna merah, ini nanti merupakan titik positive output. Lalu gabungan saya pasang di output positive modul. Terima kasih telah menonton! Perhatikan kuning kecil ke positive output dan negatif modul ke kabel besar hitam meter. Jadi outputnya ini positif dan ini negatif. Paham ya bro? Lalu kalian coba tanpa beban. Nyalakan, nyala, nyala, nyala. Saya coba set di 5V. Sudah 5V, lalu saya coba beri beban. Saya coba beri beban. Ya, terukur. Mantap! Oke bro, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!